disitu kan ada perempuan yang sudah 12 tahun sakit ini ibarat kita nih kita ini kalau ingin mengalami perbosan kita ini sakit, mungkin sakit hati mungkin sakit jiwa kita kan gak tau ya masing-masing kita yang mengalami sakit kantong juga ya mungkin sakit kantong juga ada ini perempuan ini kan diobati berbagai tabit ibarat kita sakit hati atau sakit jiwa atau sakit apalah kita datang ke rumah-rumah rumah ibarat apa gitu kita akan datang ke dukun atau apa tetap nol mungkin ke gereja juga tapi disitu tidak ada Yesus makanya nol tapi wanita ini ibarat kita dia mengambil langkah dengan iman dia mendengar Yesus ada dia jamaah jumahnya gitu ya dia dengan iman akhirnya dia akan sembuh seperti kita juga sama kalau kita kemana-mana misalnya ke dukun atau kemana itu salah sampai habis uang pun kalau gak ada Yesus disitu itu gak bakal sembuh makanya kita mesti lihat ini apa wanita ini gitu dengan iman dia jamaah dia sembuh dengan iman loh bukan Yesus yang menyembuhkan bukan Yesus yang doain dia gitu loh tapi saya yakin iman dia yang menyembuhkan makanya Yesus bilang kan yang diingat ya maksudnya bukan Yesus yang sembuh dari Yesus itu tapi maksudnya gak didoain kayak macam kita nih ya kita mau punya iman tapi kalau kita iman bergantung pada seseorang misalnya aduh gak kakak air nih gue sakit nih gue mau di apa mau didoain dia supaya sembuh itu tidak menjamin saya bilang itu karena disini disebutkan wanita ini yang menjama dia yang melantar gitu bukannya bukannya Tuhan Yesus yang mendoakan dia karena Yesus disini sedang berjalan mau ke rumah 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 ibadat ke rumah ibadat yang anaknya meninggal gitu kan ya Tuhan mau memakitkan dia di tengah jalan makanya oleh sebab itu kita sebagai apa namanya di kehidupan disini kita harus mengambil langkah langkah dengan iman amin